Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Versi terbaru salah satu permainan video strategi paling populer Civilization akan diluncurkan pada Februari 2025 Video game versi ke 7 ini kembali mendekankan akurasi dan autentisitas Dalam penggambaran beragam budaya Yang juga melibatkan suku atau bangsa yang ditampilkan dalam permainan Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA Ben Barnes adalah kepala suku asli Amerika Shawnee di negara bagian Oklahoma Semasa kecil ia penggemar permainan video Termasuk video game strategi buatan Faraxis Civilization Civilization mengajak pemain memimpin sebuah peradaban Dari era dimulainya cocok tanam hingga abad pertengahan Ke era modern hingga ke perlombaan antariksa masa depan Dalam versi ke 7 yang terbaru ada opsi memimpin peradaban Shawnee Dan kali ini Firaxis merangkul suku asli tersebut Guna memastikan akurasi penggambaran bangsa ini hingga ke bahasanya Sejak versi pertama diluncurkan pada 1991 Telah ada suku asli Amerika yang bisa dipilih pemain Tapi beberapa diantaranya sempat memicu kemarahan suku bersangkutan Karena dianggap asal mengadaptasi tanpa konteks sejarah dan budaya Dalam Civilization versi kelima Orang bisa memilih untuk bermain sebagai peradaban Indonesia Di bawah patih Majapahit Gajah Mada Dan dalam permainan tersebut Gajah Mada berbicara dalam bahasa Jawa kuno Juga dikenal sebagai bahasa Kawi Autentisitas seperti itulah yang diperoleh dengan tokoh Tecamsa Dalam Civilization versi ke-7 Aktor keturunan Shawnee Dylan Dean adalah aktor keluar Bagi tokoh yang didasarkan pada pemimpin Shawnee abad ke-19 Masehi Yang sempat mempersatukan sejumlah suku asli Amerika Atau juga dikenal sebagai suku Indian Karena tak terlalu fasih berbahasa Shawnee Dylan dipandu oleh seorang pakar bahasa suku ini Bagi komunitas suku Shawnee Adanya tokoh yang berbicara dalam bahasa mereka Diharap bisa ikut melestarikan bahasa ibu mereka Hingga generasi-generasi mendatang Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA Diaspora Indonesia ikut terdampak oleh dua badai topan beruntun Helene lalu Milton Di antara mereka mendapat perintah evakuasi saat badai Milton menerjang Sebagian yang berlindung di tempat evakuasi juga harus berhadapan dengan angin puting beliung Berikut laporan Yuni Salim dari VOA Baru mulai pulih dari badai Helene warga di Amerika Serikat bagian Tenggara Kembali menghadapi badai baru Milton Yang baru menghantam Florida Sebagai hurricane kategori 3 Berkecepatan angin 205 km per jam Saat menerjang Florida, Helene masuk kategori 4 Lebih parah dibandingkan Milton Tapi tetap saja perintah evakuasi diperlakukan bagi wilayah yang terdampak Diaspora Indonesia termasuk di antara yang mendapat perintah evakuasi Saya di zoning A itu dimandatori harus evakuasi Karena evakuasi itu zone A, B, dan C itu mandatori evakuasi Harus pindah Yoko mengungsi sejak awal pekan Karena khawatir terjadinya kemacetan Karena teman saya yang keluar hari Senin Pindah ke utara Ke daerah Atlanta Biasa cuma 6 jam nyetir Sekarang harus nyetir Hampir 15 jam untuk sampai sana Sementara Dian dan keluarganya mengungsi ke arah selatan Mereka pun mengalami kemacetan Biasanya 3 jam ke sini Tapi kemarin karena macet Jadi kita 4 jam lebih sampai di sini Dian dan keluarganya tinggal ditampak Salah satu wilayah yang juga berada di jalur badai Milton Begitu tiba di kota Stuart Dekat West Palm Beach Wilayah ini dilanda tornado dan angin puting beliung Bawaan Milton Saya merasa khawatir sekali dan panik Karena saya ada anak 2 yang saya khawatirkan anak-anak saya ini Jadi makanya kita pergi Kalau rumah upamanya kena-kena rumah gak apa-apa Yang penting orangnya selamat Hingga Rabu malam waktu Florida Lebih dari 130 peringatan tornado dikeluarkan di Florida Florida dan negara bagian-negara bagian sekitar Warganya memang umumnya terbiasa dengan adanya badai kuat Yang disebut hurricane atau topan Dan musim badai Atlantik ini berlangsung Mulai Juli dengan badai-badai terkuat Biasanya terjadi mulai pertengahan Agustus Bukan hanya angin kencang yang menjadi ancaman Tetapi juga hujan deras yang dibawanya Yang menyebabkan banjir Para adalah seorang diaspora Indonesia di Orlando Yang bekerja di salah satu resort Disney World Meski ia tak tinggal di zona evakuasi Efek mutant terasa hingga wilayahnya 9 tahun saya disini baru kali ini saya gak bisa tidur semalam Biasanya santai-santai tidur Tadi malam termasuk kencang sekali suara di luar Kita berapa kali lihat jendela Terus kita tidurnya di ruang tengah yang ada Kebetulan gak ada jendelanya gitu Florida masuk wilayah kerja KJRI Houston Yang telah memantau perkembangan badai sejak topan Helen Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan Carlina Amkas Dan tim VOA Divisi Mas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikal Di pondok pesantar Al-Isa, kota Batu, Jawa Timur Informasinya akan menghadirkan setelah juda berikut ini Terima kasih telah menonton